selamat menikmati saya mau bikin selai nanas buat bikin nastar nanti karena takutnya sibuk jadi sekarang mumpung ada nanas kemarin suami saya beli nanas satu buah saya mau bikin dan saya kebetulan banyak oh iya sebelumnya mohon maaf air dan batin semuanya bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati atau dalam tulisan atau dalam vlog saya mohon maaf karena sekarang kita mau menjelang bulan ramadhan ini nanasnya mau saya parut ini parudannya ini saya beli jadi berapa ya ini 3 set ada 3 mangkok ada 3 ya ada 3 parudan buat ini tuh dan ada juga buat parudan halus jadi sekarang saya mau parut dulu nanasnya ya ya udah saya parut nanasnya tapi masih kasar jadi untuk menghaluskannya lagi saya blender pakai blender tangan ya biar lebih halus karena ini terlalu kasar jadi begini tidak terlalu halus tidak terlalu kasar masih masih ada nanasnya ya masih masih berasa ada nanasnya tidak mencair guys aku mulai masak ya guys selenya untuk selenya nanasnya ya disini ada gula pasir gula gula pasir ya ada garam ada vaneli ada apa pewarna pewarna kuning biar bagus dan ini juga ada kayu manis biar wangi ya lalu dicampurkan sama itu nanas yang udah diparut dan dimasak seperti ini cantik kan warnanya ya guys warnanya itu cantik sekali ya perpaduan nanas kuning sama warna kuning sama gulanya bukan gula pasir yang putih ya pakai gula pasirnya yang agak ke apa namanya ke ke brown apa namanya ke coklat-coklatan gitu ya jadinya bagus tuh warnanya terus dimasak sampai bisa dibentuk bulat-bulat ya ini udah mulai kering udah mulai kering ya bentar lagi matang kalau udah mulai kering begini ya terus diaduk jangan ditinggalin takut cek gosong pakai api sedang aja ya terus diaduk sampai gulanya sampai gak ada airnya sampai kering ya ini udah mulai mau kering ya terus aja diaduk aduk sampai kering tuh ya sampai menggumpal begini ya guys ini udah matang ya bentar lagi udah matang terus aja diaduk aduk tuh sampai udah gak lengket lagi di penggorengan ya ini sudah matang nih sudah matang ini cantikan warnanya juga pas tuh ya warnanya bagus ya ini ya guys selainnya udah matang selain nanasnya udah matang ini satu buah nanas jadi satu mangkuk kecil begini ya tapi enak luar biasa ini bagus warnanya thank you for watching jangan lupa like comment and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh